musik 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 oke, galang-galangan deh biar kyao kakak musik 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 good morning kalo kalian notice suara aku agak bindeng emak aku sebenernya lagi sakit dikit enggak sih, kemarin sakit banyak tapi sekarang udah mendingan dan aku pengen ngerjain tugas sebelum ngerjain tugas sebenernya enggak ada yang harus aku beresin sih cuma ngilangin ini doang dan aku harus memakai ini biar tangan buluku tidak terpampang anyway, aku lagi pake tatu-tatuan halo semuanya sesuai dengan judul di video kali ini aku bakal bikin study vlog dan seperti apa yang aku bilang di awal aku bakal nugas sebenernya ini bukan tugas yang harus dikumpulin kemarin udah aku kumpulin karena udah aku kerjain tapi bukti fisiknya ilang jadi aku pengen nulis ulang biar jadi bahan pelajaran buat nanti kalo uas hmmm ngomongin uas kemarin aku tanya followers aku di instagram sih katanya minggu kemarin sama minggu depan tuh lagi musimnya uas ya kalo aku sih mulai uas 2 minggu lagi sampe 3 minggu ke depan tapi biasanya minggu-minggu mendekati uas tuh kalian banyak tugas gak sih? soalnya aku jadi banyak tugas yang menumpuk dan ditambah ada praktikum juga jadi sebenernya minggu depan tuh aku sibuk banget kalo misalnya aku sempet ngevlog aku bakal bikin vlog unidairis lagi sih oh iya ngomongin unidairis sebenernya aku punya stock vlognya udah aku edit juga tinggal tambahin voice over dan di upload untuk dikonsumsi kalian nih yang nagihin unidairis mana kak tapi sama kayak video terakhir aku bilang unidairisnya aku tunda begitu juga di minggu kali ini aku tunda upload unidairisnya karena sekarang lagi minggu ujian jadi aku pengen bikin study vlog aja gitu buat nemenin masa-masa kalian ujian hmmm sebenernya aku gak ada tema sih pengen ngobrolin apa di video kali ini tapi seperti biasa aku basa-basi dengan mengawali house life guys apa kalian bahagia sebulan terakhir? soalnya sering berseliweran di TL aku baik twitter, instagram itu ngomong kalau bulan mei itu bulan terberat yang gak abis-abis apa kalian merasakan hal tersebut? apa bulan mei bulan terberat selama 5 bulan sudah kita lewatin di 2023? entah kalian jawab iya ataupun tidak semoga bulan juni kalian lebih baik dari bulan mei kemaren kalau aku di bulan mei kemaren emang bener sih banyak kegiatan yang aku laluin pengalaman-pengalaman baru yang aku dapetin dan ya untungnya aku gak ko di saat hari H kegiatan aku ko-nya di akhir mei pas lagi libur meski bulan mei aku penuh kegiatan, banyak hal yang bikin sedih banyak hal yang bikin seneng juga tapi bulan mei itu bulan yang penuh dengan hari kelahiran orang-orang sekitar aku kayak tiap minggu tuh ada aja orang yang aku ucapin selamat ulang tahun coba yang nonton video ini dan ultahnya bulan mei kemaren tulis di kolom komentar bakal aku ucapin selamat ulang tahun meskipun telat jadi sebenernya kalau aku sendiri sih bulan mei nya gak terlalu buruk ya soalnya masih ada hal positif yang harus aku syukurin nah supaya bulan juni ini kalian lebih bahagia dari bulan mei kemaren aku saranin kalian rajin-rajin bersyukur deh bersyukurnya mulai dari hal kecil aja kalian gak usah ngeliat orang lain sebagai tolak ukur perbandingan hal yang harus kalian syukurin jangan deh kata aku mah jangan pernah bandingin diri kamu dengan orang lain kalo kalian pengen bahagia hmmm anyway setelah uas berarti kalian bakal bahagia gak sih karena udah libur semester enggak enggak bahkan bukan libur semester libur kenaikan kelas itu liburnya jauh lebih lama dari libur semester kan gimana gimana udah mulai ada planning belum? pengen pergi kemana atau pengen ngelakuin apa selama libur semester kalo misalnya udah ada planning jadi ini tuh pacuan ya biar kalian semangat uasnya kalo aku sendiri aku belum ada planning sih mau ngapain selama libur semester soalnya aku masih ada kegiatan yang aku jadi panitianya gitu tapi yang pasti aku bakal gak stok konten dan kemungkinan kedepannya aku bakal lebih sering upload short youtube dibanding video kayak gini oh iya karena bentar lagi kalian naik kelas atau malah naik jenjang dari SMP ke SMA atau SD ke SMP boleh dong cerita pengalamannya setahun belakang kayak gimana sih? pengalaman-pengalaman apa aja sih yang udah kalian dapetin selama setahun belakang apa kalian ikut OSIS bolos pas pelajaran pingsan pas upacara atau malah dikeluarin dari kelas karena lupa ngerjain tugas aku pernah tuh dikeluarin dari kelas pas pelajaran fisika karena aku belum selesai ngerjain tugasnya emang salah aku juga sih soalnya aku gak ngerti fisika jadi wajar aja kalo aku diomelin cung coba disini yang gak suka fisika siapa aja siapa yang tim gak suka fisika kayak aku kalian tau kan parahan fisika yang sering muncul di tiktok itu loh konten-kontennya kan beberapa kali sering sih bukan beberapa kali doang dia sering bahas gerak parabola dan ngitungin rumus-rumus fisika matematika itu keren banget sih soalnya dia paham rumus yang matematika masih mending lah angka-angka gitu jadi berhubungan kalo fisika kan rumusnya itu huruf-huruf ya itu loh yang aku gak suka dari fisika jadi boleh lah ya kiu kiu kak Farhan ajarin aku gak bercanda soalnya aku juga sekarang udah masuk jurusan gizi gak ada matematika ada nih ada statistika tapi gak ada fisika jadi buat anda-anda adik kelasku nih yang kelas 11 otw kelas 12 dan masih bingung pengen jurusan apa tapi gak pengen ada pelajaran fisika boleh nih masuk jurusan aku salah satunya adalah jurusan gizi tapi bisa kalian lihat dari tugas yang aku kerjain itu kayak panjang-panjang banget kan emang begitu lah jurusan gizi harus banyak ngapalin jadi dapat disimpulkan tentang jurusanku yang gizi ini hapalannya banyak tapi gak ada fisikanya bisa disimpulkan bahwa tiap jurusan itu punya kelebihan dan kekurangannya buat adik-adikku kalo kalian masih bingung pengen jurusan apa padahal setahun lagi nih pengen lulus kata aku mah kalian jangan mikirin nanti kerjanya jadi apa gajinya gede atau enggak jangan lihat itunya dulu mending kalian lihat dulu nih pelajarannya apa aja dan kalian kira-kira bisa survive gak di jurusan ini dengan belajar mata kuliah yang ada disitu kan jatohnya percuma ya kayak misalnya kalian masuk ke dokteran nih lolos tapi biologi kalian ternyata gak bagus karena kalian gak pandai ngafalin hafalan yang panjang-panjang sedangkan jurusan ke dokteran banyak hafalannya disitulah struggle-nya sebenernya kalo buat orang yang emang aku pengen jurusan ke dokteran pengen jadi dokter, pengen nolong orang itu bisa sih kalo punya semangat juangnya tinggi tapi kalo misalnya buat orang yang pengen masuk ke dokteran karena gengsi doang dan gak bisa ngafalin banyak hafalan ya kita bakal survive gak tuh tolong di note ini aku gak nyindir orang-orang yang pengen masuk ke dokteran ya dulu juga aku sempet disuruh orto aku buat masuk ke dokteran tapi aku udah nyerah duluan karena aku tau kalo ke dokteran itu hafalannya banyak banget takutnya aku gak sempet main dan on litar kelepas terus aku stress juga jadi ya aku mengundurkan diri lah gak pengen milih ke dokteran jadinya aku milih jurusan kesehatan lain yang keliatannya aman gitu loh aman dalam artian aku bisa nyambi kerja selama kuliah kayak nge-youtube sekarang dan aku juga bisa ikut organisasi buat ningkatin soft skill aku karena jujur aja selama hampir 5 tahun aku nge-youtube ini dan keliatannya kayak aku cerewet banget nih ya di video ini tuh aku cuma cerewet di video guys kalo di publik kayak diliatin orang banyak itu aku masih agak tremor juga tiap pengen ngomong jadi buat kalian yang sama kayak aku nih kalo ngomong di depan publik masih tremor mending coba ikutan organisasi deh ini aku juga udah mulai berkembang nih selama ikut organisasi di himpunan mahasiswa actually study vlog kali ini tuh aku ngobrolnya ngalorni dulu banget gak sih bahkan aku udah di titik ngomongin orang loh ya ampun ngegosipin kelaran fisika parah banget kalian yang nonton gak di ngaku yang parah maaf ya tapi seru kan aku ngobrolnya gak kaku-kaku banget makanya di video ini nanti kalian request deh di kolom komentar kalo misalnya ada ide ya request Kak, study vlog selanjutnya bahas ini dong gitu rata-rata kalian tuh pada minta study tips padahal aku sekarang udah kuliah dan study tips juga aku butuh sebenernya selama kuliah jadi aku tidak ada update study tips konten study tips aku tuh udah ada banyak loh di study vlog yang lain bahkan ada video khusus study tips jadi kalian ulik-ulik aja konten sama aku oke? pokoknya untuk study tips aku belum bisa aja karena aku juga lagi butuh study tips jadi kalo request jangan minta study tips tolong juseyo anyway ini video mencatatnya akan segera berakhir tuh kan udah berakhir juga berarti bentar lagi suara aku akan menghilang karena videonya akan segera habis nih aku flexing catatan aku yang sebenernya tulisannya agak berantakan sih kalo di zoom aku ada video tips nulis rapih ya jadi kalian harus tonton itu so ya terimakasih udah nonton sampe detik kali ini see you on my next video do not forget to be grateful today and bye bye bong sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax